Halo Halo semua back to my channel guys ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke dah boss kalau kalian suka dengan video gue ini jangan lupa di subscribe dan di like dulu ya guys ya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya guys agar apa yang tangguh update muncul di notifikasi HP kalian guys ya oke guys kita back to demo selaya global lagi ya guys ada di sini di tanggal 3 Juni ini ada event baru guys di demo selaya global ini guys dan disini event itu baru hadir di server ini ya guys ya di server gua mainin ini nah ini event ada di hot event ya guys ada di sini kita bisa membeli dua karakter SSR GSD itu Giyu Tomioka yang akademi ini dan juga si Giyu taro guys yang oni iblis itu ya guys ya di situ kita bisa beli pakai koin yang warna kuning ya guys ya dan disini yang gua tahu ya di sini ada exclusive scroll buat gacha yang limit rate up itu guys gua nggak tahu ya apa bakalan ada lagi yang banner rate up itu apa kagak ya gua gua nggak tahu gua merasa itu bakalan ada geza dan itu mungkin ada tiapnya lagi beda lagi agak ya bukan Giyu ataupun sisa konji agak ya Nah di sini gua mau bahas koin servernya juga guys di sini konser itu bermacam-macam hadiah yang bisa kita tukar tapi di sini yang paling waktu itu kita tukernya ke yang warna kuning itu guys supaya kita bisa mungkin cepat dapetin si Giyu dan juga si Gitaro guys gua ngomongin kasih Gitaro sih sebenarnya dan di sini juga perharinya gitu kita bisa dapat dua gajah secara free kalau kamu belanja pake duit sih enggak bapak ya gajah tapi di sini gua mau coba free player gajah apa kita di sini bakalan dapat apa enggak Oke kita lanjut ke buatnya aja sih ini ya gajah di sini kita buat ngajar dia bisa kita skip guys dan disitu kita bisa dapati item lima kolok gajah dan juga sepuluh item silver itu guys koin silver dan di sini kita free player itu bisa mendapatin tiga kali dua yang bisa selanjutnya kita nggak bisa beli pakai game atau apapun ya bisa di sini kita murni cuma tiga kali doang kita misalnya guys di tiga kali itu setiap hari ya biasa setiap hari kita bisa ngajar si Giyu ini sampai tiga kali guys dan totalnya kita dapat itu 15 ya biasa dan disini eventnya itu berlangsung selama 71 jam guys gue enggak tahu ya di sini kita bakalan dapat apa enggak tapi di sini 15 itu kita bisa tukarin 30 silver aja sah dan itu kita bisa dapat 15 tiket guys yang gold atau ya di sini kita bakalan dapat apa enggak intinya di sini kita berusaha ya bisa buat free player mau semoga selama 72 jam ini kita dapat ya guys ya itu dua hari loh lumayan lama dan intinya itu kalian harus dapat minimal 15 koin ya guys ya 15 koin silver dalam sehari itu ya bisa akan kita dapat tiga kali Oke kita lanjut ke FS selanjutnya guys di sini kita ada FM valor trial guys di sini kita bisa kita dapatin Sakonji dan juga Cigu Academy guys tapi di sini Aduh ini musuhnya benar-benar gerak guys kalian bisa lihat itu minimal powernya itu 300 power guys dan sedangkan di sini Polg itu cuma 212k dan kalian bisa lihat ya di sini kan waktu itu kita bisa nge-skip dia guys ya walaupun itu di sini tuh kalian kalian bisa lihat darahnya itu yang berkurang hanya setetes doang guys Oh ya di sini tadi gua lanjutin ya gua itu bisa ngajar dia sampai 8 kali guys baru itu mati Aci salah satu event ini guys kalian nggak bayangin kan di situ kita butuhin CD itu di level 45 guys hahaha daripada kita bahwa nah eventnya enggak jelas ya bisa enggak bakalan kita bisa dapat di player itu ya kita lanjut ke event ini guys tename event yaitu training plus kalau terdia pertanyaan ngapain namanya training patch guys Hai Oke nah disini kita cuma klik Google doang ya dari situ kita bisa ngejainya selama sampai tujuh hari guys di sini sama seperti yang kita jalanin waktu kita pertama kali jadi dobi ya guys ya kita jalanin itu kita bisa ngeclean nya go doang bisa dan disitu kita bisa juga ngeclean nya pakai game yes tapi disitu mending kalian ngerjain misinya bertahap guys daripada kalian gunain game ya kisah Oke disini kita bisa dapetin semua tiket juga guys setelah hari kita bisa nge-charge preview itu ya kisah dan itu kita bisa dapetin satu chest guys satu tiket gaca Oh ya mungkin itu doang event baru yang di tanggal 3 Juni ini baru ya guys ya masih itu doang ya sih yang gua tahu buat server gua ini soalnya sebenarnya itu event yang di server sebelah itu udah ada gajah tapi disini di server gua ini baru muncul hari ini guys gue nggak tahu jagwalnya itu beda ya guys ya Oke disini gua mau ngejarin apa dulu guys naikin level ke-46 soalnya depan ini ada fitur baru yang kebuka buat level 46 guys buat kita nge-rinding yang namanya apa itu namanya yang namanya tiket summon guys kita bisa nge-rinding tiket summon itu guys ke disini juga reload ya karena disitu event yang apainya tata error guys ada ngebak gitu masih ada tanda-tanda menar pada disitu udah enggak ada event sama sekali guys di tiga gratis itu guys yang dinasakan itu itu sama sekali enggak ada event apa-apa lagi ya cuma ngebak doang Oh ya di hari ke-8 gua dapetin si kenjurut ya CQ juru ini guys kanjuru dong kanjuru One Piece mah kita dapat CQ juru aja gua mau naikin dia ke bintang sembilan guys karena disini kita butuh bintang enam di kita naikin si gennya ini dulu guys jenikin dia ke bintang enam aja ya oke kita langsung up CQ juru oke naikin naikin aduh kita kekurangan batu kuning guys hahaha anjas dan disitu kalau kita nge-up dia level 2 skillnya ultimate CQ juru itu aktif ya guys ya oke guys gua ada sedikit penjelasan buat kalian yang pengen hancurin karakter kalian guys ngancurin hero-hero kalian ini guys nih sedikit gua bucurin buat kalian ya guys ya mending kalian itu oke kita langsung masuk ke hal itu nah disini guys di detir ini ya guys ya mending menurut gua ya kalian tuh jangan hancurin ini karakter ya guys ya jangan karena apa kita cuma dapetin tiket ini doang ya guys ya tiket ini doang buat kita beli di shop di hero ini kita cuma bisa beli satu biji ini dan harganya itu 5500 buat Shinobu guys ya itu menurut gua jangan guys karena apa ya guys ya disini kita jelasin ini guys ya di bintang empat ini kita bisa naikin karakter ini ke bintang lima guys dan bintang lima itu sangat berguna buat kita jadiin dia tumbal buat naikin bintang-bintang karakter kita yang butuhin menaikin ke bintang selanjutnya guys ya seperti ini contohnya ini sitamanya gua ya ini asket kalian bisa lihat disini ini kan kita butuh bintang lima ya lima bintang hero tuh disini kan yang air tadi tuh nggak ada ada kan ini ini dari air lah kita bisa menjadikan dia kita tumbal ketimbang kita jadikan SR ini tumbal guys karena apa disini SR itu kita bisa jadikan tumbal dia ke bintang 9 ya guys ya nantinya di bintang 11 atau ke 12 itu kita butuh bintang 9 itu sekitar 6 biji ya guys ya buat kita naikin ke bintang 12 selanjutnya jadi disini kita bisa tembalkan ini SR guys jadi disini kalian mending jangan ngancurin karakter yang air ini guys mending jangan kalian itu cuma dapetin 25 doang guys nah kita butuhnya itu 25500 ya nah disini kalian mau ngancurin ya SR yang SR ini dapetin rotosmu dulu menurut gua jangan guys jangan itu ngerugiin karakter kalian guys ngerugiin car kalian guys kalau itu akun utama kalian mending jangan ya guys ya menurut gua jangan walaupun kalian bisa ngambil si si sinobu ya guys ya ataupun si Kijuro ini itu jangan mending jangan guys mending jangan itu guys sekian penjelasan gue guys ya Ayo kita lanjut yang kita tunda tadi ya kita cari batu kuning ya oke dan seperti biasa kita farming yang game kuning itu di pilar training ini ya guys ya kita cukupnya aja kerucuk-kerucuk doang dan langsung aja ya kita ke main menu guys Oke karena disini gua udah level 46 disitu event atau fitur baru kita kebuka guys nah ini oni host dan itu nama yang di bahasa indonesianya rumah iblis ya disini kita cuma ngajak-ngajak ngajak-ngajak doang guys nah disini yang gua bilang ya disini kalau kalian membuat tamayo di bintang 9 guys itu paling worth it work ngajak ini di oni host ini ya bisa karena disitu efeksi tamanya itu ada hilang bisa jadi disini kalian amat kandung punya tamayo yang bintang 9 guys nah disini kita bisa bisa nge-skip buatnya jangan dari ini di level lima nanti bisa tapi disini gua masih 86 guys masih jauh buat gua nge-skip ini event guys jadi disini gua liatin aja sampai kita dapat yang namanya grinding buat dapetin game ya disini kita nanya-nanya kerucuk dulu aja guys pada lama gue langsung nge-skipnya disini kita pakai lantai-lantai gitu ya bisa dan satu lagi setiap lantai itu berbeda power musuhnya nanti ya bisa makin tinggi lantainya makin gede juga power musuh guys Nah itu ada kunci yang keluar aja kunci itu buat dapetin Fatman setiap elemen guys ada elemen air api dan juga angin guys dan selanjutnya juga ada elemen oni guys dan disini random aja kita bisa depannya aja itu random nggak bisa kita pilih guys dan itu kita cuma dapatnya juga cuma dua guys Oke guys tadi videonya gue cepetin aja gue potongin nah disini kita bisa nge-klaim frakmen lagi aja dua biji Nah disini yang gua bilang guys kita bisa ngegrinding buat dapetin salmon tiket guys disitu yang paling gede itu lima tiket gacha guys ya dan harganya itu sekitaran 550 kalau nggak salah guys nah disitu makanya kalian lebih worth it belinya disini ketimbang kalian nge-kaca pakai diamond game ya dah dan juga setelah kita nge-rein sampai bosnya kita bakalan bisa naikin XP school buat si Ubu yasaki itu guys buat naikin power kita aja saya power admin kita channel dahnya di event mini story ini agisha karena itu di level 55 nanti kalian bisa skip battle ini guys makanya disini kalian bisa cepat dapetin yang namanya tiket gacha salmon itu ya guys ya dan disitu harganya itu juga lumayan murah guys tuh gua beli yang diisi tiga biji ya harganya tiga 350 nah guys atas lagi guys kalau yang ada kalian keluar yang breakstone ini kalian jangan beli pakai diamond jangan beli pakai diamond nah kalau ada yang dia apa yang kuni breakstone itu belinya dengan uang mending kalian beli pakai uang itu guys karena disitu lumayan ya guys ya kalau 100.000 itu kita bisa dapetin 100 biji breakstone itu guys Oke kita lanjut ke dapetin advance salmon tiket ini lagi ya guys ya nah di event ini kita bisa dapetin itu dia apa ya setelah kita level 45 atau 43 ya gua bisa ngerjain misi ini kita rempul 40 katasan ya kita bisa ngeklaim ini guys dan itu kita harus mencapai 30 steg guys baru kita bisa ngeklaim advent tiket ya guys ya dan juga kita bisa ngekip itu apa ya guys ya game menu guys dan itu dia bakalan jalan sendiri membunuh monster sendiri nantinya kita tinggal melihat dia sampai berapa sanggup karakter-karakter kita ini ya guys ya Oh iya gua ada yang lupa guys gini ada kabar gembira guys buat kita ngeklaim tas ini gestos yang kita buat ngekaca skinnya CQ juru ini guys di sini gejah ini di US quick battle ini guys kita bisa dapat free itu tiga kali guys dan selanjutnya kita bisa quick battle itu sebanyak 9 kali atau 10 kali ya 10 kali ya kalau enggak salah gue ya soalnya tadi gua udah empat kali yang ngek use buat quick battle ini guys berarti itu 9 kali berarti ya nah disini kita bisa ngek use lagi sampai 8 kali guys berarti di situ kita bisa selama satu hari itu sepuluh tiket kita bisa dapat guys sepuluh ini guys nih sepuluh tas senyai nih yang celah ini desainya ternyata juga satu hari juga guys jadi kita nggak bisa dapatin ini setiap hari ya guys ya yang sepuluh ini oke disini kita dapat kabar gembira di hari ini di tanggal tiga ini ya guys ya pedang saja kita quick battle lagi ya itu udah lima guys ya 6 7 8 9 10 dan itu emaknya 200 tetap ya disitu kebuang sekitar ada seribu game guys tapi itu enggak apa-apa ya ganti kita dapetin ini ini dan nantinya kita bisa ngeklaim ini bisa mungkin mudah-mudahan gue dapat ini guys mudah-mudahan oke oke guys mungkin sekian dulu video gue kali ini ya guys ya jika kalian suka dengan video gue jangan lupa di subscribe dan di like ya guys ya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya guys agar apa yang gue update muncul di notifikasi HP kalian ya guys ya oke guys see you next time ya guys ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye guys selamat menikmati